Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas nombor 99 itu, isyarat ataupun singkatan kepada hijrah. Okey, jadi ada dua cara bacanya. Ada yang baca, Dia guna begitu. Gandingan lam, har pujar dengan perkataan al-hijrah. Yang kedua, ada yang baca, Amatisatin wa tisa'ina hijriyan. Okey, jadi dua-dua bolehlah. Ba'da wafati Sulaiman Abni Abdil Malik. Ba'da wafati Sulaiman Ab... Ba' dalam teks kita dibariskan. Tidak dengan baris bawah. Okey, sepatutnya ba' itu mati. Okey, tolong betulkan. Sulaiman Abni Abdil Malik. Okey, makna apa ya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Okey, menjawat jawatan Al-Khilafah Sebagai khalifah. Okey, tawalla ni maksudnya Dilantik. Okey, bagi jawatan tersebut. Amar pada tahu. Kita boleh guna Sanata Kataan lain Kataan yang biasa kita guna Ialah Sanata Okey, pada tahu. Amar pun Pada tahu. Makna sama je. Cuma di antara Kataan Sanata Dengan Amar Ada sedikit Okey Perbezaan Di kalangan ahli bahasa. Dari segi penggunaan. Makna umum sama. Sanata ini Kebiasaannya Kata ahli bahasa Diguna Menggambarkan Tahun-tahun Yang mencabar. Tahun yang Banyak ujian Yang Di dalamnya Kita lalui Perbagai Mehnah Cabaran Ujian Penderitaan Kesulitan Biasanya digunakan Sanah Tahun yang Menunjukkan Keceriaan Kebahagiaan Okey Keharmonian Okey Ketenangan Biasanya diguna Perkataan Am Sebab itulah Dalam ucapa raya Biasanya disebut Kullu'amin Wa'antum Bikhayat Okey Jadi raya ini Biasanya menunjukkan Kebahagiaan Jadi disebutnya Kullu'amin Wa'antum Bikhayat Secara umum Sama Tapi secara Diting Adalah sedikit Perbezaan Okey Amal Tis'atin Wa'tisa'ina Lilhijrah Jadi dia menjawat-jawatan tersebut Pada tahun 99 Hijrah Ba'ada Wafati Sulaiman Abni Abdil Malik Setelah Wafatnya Meninggalnya Okey Al-Khalifah Sulaiman Okey Bin Abdil Malik Okey Jadi perkataan Ba'ada Kita Biasa baca Dengan bagi atas Ba'ada Jangan baca Ba'adu Jangan baca Ba'adi Nak baca Ba'adi Mestilah Ada Contohnya Ada Min Min Ba'adi Barulah boleh baca Dengan Ba'adi Jadi kalau tak ada Harpujar Bacalah Ba'ada Berfungsi Sebagai Zaraf Okey Waqarja'at Hul-Khilafatu Ada perkataan Yang hujungnya Tak ada baris Jadi saya baca kan Waqarja'at Hul-Khilafatu Duna Ayyass'a'ilayyuhah Okey Kalau kita terjemah Word by word Dah Dan Khad Telah Kadang-kadang ada yang terjemah Sesungguhnya Okey Tak apa Dan telah Ja'at Datang Okey Hu Kepadanya Al-Khilafatu Jawatan Khalifah Jawatan Khalifah itu Datang Kepadanya Dia tak mencari Datang Kepadanya Duna Tanpa Ayyass'a'ilayyuh Tanpa Dia berjalan Tak berusaha Mendapatkan Dia kataan Yass'a' ini Tuan-Tuan Dia ada beberapa Makna Mengikut penggunaan Lah Okey Madinya Sa'a' Okey Sa'a' Mudarik Yass'a' Okey Kita jangan terkeliru Dengan Fi'el Seperti Jarah Mudariknya Ialah Yajri Okey Jarah Maknanya apa Berjalan Berlari Mengalir Okey Berlayar Itu jarah Beredah pun juga Jarah Yajri Jadi kalau Masya Yamshi Dibacanya Nah Yamshi Baris bagi mudarik Kurang tengahnya Dibaca dengan Baris bawah Khaba Yaqdi Okey Tapi yang ini Dibacanya Sa'a Yass'a' Jadi adalah Satu dua Yang Tidak Sama Dengan Kata-kataan Yang biasa Kita dengar Sa'a' Asal Maknanya Sa'a' Ialah Berjalan Dengan Keadaan Laju Sedikit Daripada Berjalan Normal Kita bersa'a' Ini dah Kita berjalan Laju Ada yang kata Berlari Lari Anak Okey Itu makna Yang umum Tahu Sa'a' juga Dengan maknanya Berusaha Okey Sa'a' juga Dengan maknanya Berusaha Mendapatkan Sesuatu Baik Kita sambung Ith Ausalahu Sulaiman Nu Okey Nu tak ada baris Di sini Dibaca Dengan baris depan Berikutnya Ba'anun Ba' Mati Bukan baris bawah Tolong betul Okey Saya baca semula Ith Ausalahu Sulaiman Nubnu Abdil Malik Qabla Afadih Okey Sebelum Matinya Bagaimana Dia mendapat Jawatan Khalifah Ith Kerana Okey Kadang-kadang Ith Diterjemah Ketika Kerap Kita jumpa Dalam Al-Quran Al-Qarif Ith Ketika Diterjemah Nya Okey Ketika Mana Dalam bahasa Lama Ith Kadang-kadang Diterjemah Sebagai Kerana Ith Ausalahu Sulaiman Kerana Sulaiman Sulaiman Nubnu Abdil Malik Telah Mewasiakan Okey Untuknya Nak Jawatan Khalifah Qabla Wafadih Sebelum Matinya Dia Matinya Si Sulaiman Bin Abdil Malik Okey Kadang-kadang Baru yang kita Jumpa di sini Ialah Ausal Okey Ausal Alif Waw Sa Okey Bersama Nengan Alim Maksudah Okey Ausal Ini Fi'il Apa Fi'ilun Madi Dia Tanya kita Berapa huruf Ini Ada empat huruf Wahid Isnani Thalata Arba Ada empat huruf Fi'il Ini Datang Mengikut Wazan Apa ini Wazan Af'ana Okey Jadi Bila kita Bagi teks Kita akan Jumpa Fi'il Fi'il Yang baru Tapi Kita Kena tahu Fi'il Ini Dibina Adapun Terbina Di akas Wazan Apa Dan Wazan Af'ana Ini Telah Kita Bincang Dahulu Jadi Kita Boleh Ulang Kaji Ini Bila sebut Af'ala Asal Sebutan Aus'a Ini Tuan-tuan Ialah Aus'a Asalnya Ya Ini Bertitik Dan Bagi atas Asalnya Begitu Tapi Arab Kata Bila Mana-mana Fi'il Berakhir Dengan Ya Bertitik Dan Berbaris Bila Dibaca Mereka Rasa Sedikit Keberatan Ketika Sebut Tak Lalu Mereka Pun Meringankan Sebutan Dengan Dibuangnya Titik Dibuangnya Baris Maka Ya Tadi Telah Bertukar Perfungsi Bertukar Menjadi Alif Maka Dia Memanjangkan Bunyi Sa Sebelum Itu Maka Aus'a Sa itu Dibaca Dua harakan Baik Aus'a Mudariknya Ialah Yusi Okey Juga Mengikut Wazan Nah Bila sebut Af'ala Mudariknya Ila Yufail Mengikut Wazan Yufail Jadi Kalau kita kata Yufailu Lang ini Hidup Baris depan Asal Ya Ini Tak Bukan Mati Tapi Hidup Iaitu Yusi Asal Ya Itu Hidup Berbaris Tapi Bila berat Arak Buang Baris Okey Mereka Kekal Titik Ya Ini Berfungsi Sebagai Hurumat Okey Aus'a Yusi Okey Jadi Sulaiman Bin Abdil Malik Sebelum Dia Wafak Sebelum Dia meninggal Bahasa Raja Ini Mangkat Dia Telah Mewasiatkan Okey Jawatan Khalifah Itu Diberikan Kepada Umar Bin Abdul Aziz Ini Saya sambung Lagi Fasha'ara Bithiqalil Amanati Fasha'ara Justru Justru Okey Jadi Tengoklah Mana-mana Yang sesuai Fasha'ara Bithiqali Lalu Dia Bila dia Dilantik Sebagai Khalifah Lalu Dia Merasakan Tak Bithiqalil Amanat Beratnya Amanah Tersebut Okey Shasha'ara Rasul Ini Fihal Apa Ini Ini Fihal Madi Okey Mudari Ini Dia Dicebut Shasha'ara Yash'ud طيب Shasha'ara Hada Fihal Madi Yetakawal Min Telah Di Ahru Terdiri Daripada Tiga huruf Okey Wahazal Mudari' Okey Fihal Mudari' Okey A'im Dibaca Dengan Bahagian depan Ikut Arah Okey Shasha'ara Yash'ud Bukan Yash'aru Bukan Yash'ayu Okey Fihal Shasha'ara Yash'ud Ini Kebiasaannya Yang Datang Dengan Har Bujar Yang Khusus Baginya Iaitu B Masa terjemah Kita Kadang-kadang Tak terjemah Pun B Dia merasakan Berat Okey Amanah tersebut Okey Tapi Mesti ada B Fiqal Amanah Fiqal Ialah Masdar Bagi Fakula Okey Sebelum ini Kita ada belajar Masdar Fakula Maknanya Telah Berat Okey Sahula Maknanya Telah Berat Sahula Mudah Ialah Yaf'kun Okey Yaf'kun Dalam Kamus Okey Mana-mana Kamus Yang ada Nyatakan Masdar Fatah Yang ketiga Ialah Masdar Dibacanya Fiqalan Okey Maka yang ketiga Ini Ialah Masdar Baik Jadi kataan Fakula Ini Kita ada Jumpa Dalam Al-Quran Antaranya Okey Dalam Surah Al-Quran Disebut Sesiapa Yang berat Timbangan Amalnya Maka Dia Akan Ditempatkan Dalam Suasana Kehidupan Yang Direzai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maksudnya Dalam Syurga Begitu Dalam Surah Yang lain Pun Ada Berita Antara Okey Fasha'ara Bithiqal Amanah Dia Rasa Berat Okey Akan Amanah Tersebut Wakanatil Khilafat Fi Ra'i Hi Okey Jawatan Khalifah Tersebut Fi Ra'i Hi Pada Pandangannya Taklifan Okey Satu Beban Okey Yang Penuh Dengan Tanggungjawab Kita Biasanya Tak Dalam Fiqah Dalam Fiqah Kita Biasa Jumpa Istilah Mukallaf Apa Maksudnya Mukallaf Orang Yang Dibebankan Diberatkan Dengan Tanggungjawab Okey Mukallaf Okey Tanggungjawab Semayah Bila siapa Umur Bali Dan sebagainya Tak Jadi Mukallaf Orang Yang Asalnya Dibebankan Diberatkan Dengan Satu Tanggungjawab Okey Jadi Taklifan Maksudnya Dengan Merupakan Satu Bebanan Bebanan Maksudnya Bebanan Tanggungjawab Bukan Satu Bentuk Penghormatan Adapun Kemuliaan Okey Jadi Pada pandangan Umar Bin Abdul Aziz Ini Satu Beban Yang Akan Dikosualkan Nanti Bukanlah Satu Benda Yang Boleh Dibangga Banggakan Fakarkana Khalifatan Salihat Bila Dia Menjawab Jawatan Khalifah Okey Dia Merupakan Seorang Khalifah Salihat Yang Yang Baik Yang Salih Wa Adilan Lagi Adil Baik Dalam ayat ini Kita ada Jumpa Kanan Dan dulu Kita ada Belajar Kanan Okey Biar Isimnya Disebut Ismu Kanan Dan Dia ada Khabarnya Disebut Khabar Kanan Ismu Kanan Marfu Manakala Khabar Kanan Mansub Okey Jadi Dalam ayat ini Disebut Kanan Khalifatan Adalah Ia Adalah Dia Yang Siapa Umar Bin Ambil Aziz Khalifatan Ini Dibaca Ini Bagi Atas Kerana Nah Apa Eraknya Khabar Kanan Jadi Jadi Bila Khabar Kanan Mana Isim Kanan Isim Kanan Ada Okey Tersirat Okey Yang dapat kita Fahami Daripada Kanan Itu Kanan Umar Okey Isimnya Dalam bentuk Kata Ganti Nama Yang Tersirat Dalam Kataan Kanan Okey Iqrat Kita Kata Isim Kanan Ada Sini Damir Mustadir Takdir Hu Hua Okey Wa Yaudu Ila Umar Saya ulang Balik Isim Kanan Dalam Bentuk Damir Mustadir Damir Yang Tersirat Takdir Hu Hua Komik Itu Ialah Hua Di mana Hua Itu Yaudu Tak Dirujuk Kepada Ila Umar Kepada Umar bin Amrillah Aziz Baik Lepas Khalifatan Ada Salihan Kenapa Dibaca Salihan Tak Sebab Tak Baca Salihatan Kataan Khalifatan Ini Zahirnya Tamar Buta Ada Pada Zahirnya Mu'annas Tapi Diz Penggunaan Nak Musadkar Kita melihat Kepada Makna Penggunaan Jadi Kataan Ini Mu'annas Lafzan Mudhakkar Makna Diz Makna Penggunaan Ila Musadkar Jadi Khalifatan Musadkar Salihan Musadkar Okey Tambah Lagi Wah Jadi Sebarang Tambahan Kita guna Wah Ini Ketikatan Yang datang Selepas Wah Mesti Mengikut Okey Mesti Mengikut Baris Yang Sebelum Sa Khalifatan Salihan Tak Lepas tu Wa Adilan Dan Tapa lagi Wa Kaliman Okey Wa Wa Mesti Baca Bagi Atas Habis Berikutnya Bada'a Umar Bitatbikil Adli Ala Nafsihi Bada'a Umar Bitatbikil Adli Ala Nafsihi Wa Ahlihi Wa Aqarib I Maknanya Apa Bada'a Ini Tuan-tuan Saya Dah Bincang Dulu Terulang Tak Apa Bada'a Ini Kita Boleh Guna Tak Sama Ada Dengan Fungsi Lazim Dianggap Sebagai Fi'il Lazim Yang Tak Perlu Kepada Mabarak Ataupun Fi'il Muta'addi Kalau Fi'il Lazim Kita Bermula Okey Kalau Kita Kata Fi'il Muta'addi Memulakan Okey Memulakan Apa-apa sahaja Program lah Sesuatu Jadi Kalau Bermula Ini Fi'il Lazim Kalau Memulakan Mengikut Kesesuaian Ini Muta'addi Jadi Di sini Kita Terjemah Bada'a Umaru Umar Memulakan Haa Bi'tatbiq La'adli Memulakan Pelaksanaan Okey Pelaksanaan Keadilan Okey Mula Mempraktik Keadilan Okey Konsep Keadilan itu Ala Nafsihi Terhadap Dirinya Dau Okey Tatbiq Maksudnya Apa Pelaksanaan Okey Kataan Tatbiq Ialah Masda Qay Jadi Bila orangnya Kita Tatbiq Ini Isim ke Fi'il Kita Kataan Isim Jenisnya Masda Okey Fi'ilnya Ialah Tabbaq Telah Melaksanakan Okey Telah Mempraktikkan Sesuatu Okey Tabbaq Yutab 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 Tabbaq Yutab Biku Jadi bila orangnya kita Apa Wahisan dia Dah belajar Itu Fa'ala Okey Mudaraq ini disebut Yufa'ilu Jadi pada minggu-minggu yang lepas Kita Ada sentuh Berkenalan dengan baju apa Masda Jadi Bila kita lalui Dah Mana-mana Masda Kita ulang balik Jadi Kalau Fa'ala Yufa'ilu Masda Dibentuk Berikut warisan Taf'il Okey Taf'ilun Jadi Tabbaq Yutab Biku Tatbiq 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 Sila Tak ada masalah Tapi dalam kampus Biasanya digunakan Tatbiq Atas Okey Jadi Tatbiq Ialah Isin Jenisnya Masda Jadi bila orangnya kita Dah Bagaimana kita kenal Tatbiq Di sini Isin Yang pertama sekali Adanya Harfujar Iaitu B Harfujar Datang Sebelum Isin Jadi B itu Harfujar Maksudnya Tatbiq Ialah Isin Orangnya lagi Isin ni Dia ni siapa Daripada kategori mana Ah Masda Orangnya lagi Apa wazan dia Taf'il Okey Baik Bitatbiq Al-adli Ala Nafsihi Wa ahli Baytihi Dan Ahli Keluarga Ahli Rumahnya Yang ni keluarga Okey Wa ahli Baytihi Dan Ahli Rumahnya Kadang-kadang Kataan ahli ni Tuan Tak Diberi makna Isteri Kadang-kadang Bergantung lah Kepada ayat Ya Jadi Jadi Dia sebut ahli ni Umum kata Ahli keluarga Wa Akharib Dan Keluarga Dan Kawan kerabat yang Terdekat Keluarga terdekat Disebutnya Akharib Kalau bahasa Inggeris Disebut Relatives Macam kataan Akharib Ialah Jama' Okey Jama' Jama' Bagi Akharib Kita biasa dengar Kataan Akharib 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 Mana apa Akharib Dekat Okey Kalau dia kata Kadir Besar Akbaru Lebih besar Akharib Dekat Akharib Lebih dekat Haa Begini Jama' Bagi Akharib Okey Ialah Akharib Ini yang Masyuh Tuan-tuan boleh buka Dalam Quran Dah Kita baca dalam Quran Banyak Ayat Berkenaan dengan Haa Digalakkan Memberi sumbangan Okey Kalau kita nak Beri sumbangan Dah Tolonglah dahulu Mana-mana keluarga kita Yang susah Haa Kalau kita diberi Rizki yang banyak Haa Adik-beradik kita Ada yang susah Yang hidupnya Tidaklah Senang Banyak tanggungan Di kering miskin Maka Keluarga yang terdekat ini Haa Katanya Dah Lebih Haa Afdal Ditolong Berapa Haa Okey Keluarga-keluarga Adik-beradik kita yang susah Keluarga yang terdekat Itu yang afdal Kemudian orang lain Okey Jadi Dalam Quran Adik-beradik Wal-aqrahun Okey Hayy Jama' yang kedua Ialah Akharib Okey Akharib Ini Jama' Muzakkal salim Kenapa kata Jama' Muzakkal salim Kerana Haa Bentuk Ataupun Kedudukan Huruf-huruf Ketika Mufrat Masih kekal Dengan kedudukannya Tidak berubah Cuma ditambah Saja Waunun dihujung Okey Hamzah Tempat yang pertama Dengan beri atas Sama Kauh mati Tempat kedua Di sini pun kedua juga Ra Bari atas Tempat ketiga Di sini tempat ketiga juga Bah Tempat yang keempat Cuma tambah Saja Waunun Maka jadi Jama' Muzakkal salim Manakala Di sini Tak Hah Sana mati Sini hidup Okey Sani dah ada Puan alih Tiba-tiba muncul Alih Ra sana Uruf yang ketiga Sini uruf yang keempat Dan bari bawah Jadi sini Dah jadi Kelang kabut Bentuk Mufrat ni Sudah pun pecah Maka ini Kita namakan dia Jama' Taksi Okey Baik Berikutnya Fa'asbahatil Biladu Fi ahdihi Fi Fi ahsan Harim Lalu Jadilah Negeri-negeri Okey Yang duduk di bawah Pemerintahannya Okey Fi ahdihi Pada Zamannya Ahdihi Fi Zamanihi Pada Zamannya Ataupun Kataan lain Fi Waktihi Pada Waktunya Ataupun Kataan lain Disebut Fi Asrihi Pada Masa Fi ahsan Fi ahsan Halim Okey Negeri-negeri Di bawah Pemerintahannya Berada dalam Keadaan yang Cukup baik Hatta Waqilah Anhu Sehinggalah Dikatakan Nah Kita Tanya Annahu Bahawasanya Dia Yang ni Omar bin Abdil Aziz Khamisul Khulafah Irrashidi Okey Khalifah Okey Rashidi Yang kelima Okey Begitu Sebab Betapa adilnya Kerajaan Yang dipimpin Oleh Omar bin Abdil Aziz Ini Jolokan yang diberi Oleh orang Pada ketika itu Dan juga Umat-umat Yang datang Selepas itu Baik Perenggan yang Terakhir Tuan-puan Okey Jadi cerita Omar bin Abdil Aziz Ini bukan Setakat ini Saja Dia panjang Saya pun nak baca Kitab Kisah dia Sangat panjang Okey Dengan keadilannya Banyak cerita Yang menarik Tapi Dalam Cerita ini Dia ambil Ringkas Saja Untuk kita Bajam Okey Last Kali Perenggan yang Terakhir Tu Wuffia Omar bin Abdil Azizi Fi Himsa Bi Suria Yaumal Jumu'ati Wa Umruhu Tis'atun Is'atun Wa Umruhu Tis'un Wa Thalatuna Sanatan Okey Saya ulang balik Wuffia Umar Umar Abdil Azizi Fi Himsa Bi Suria Yaumal Jumu'ati Adi yang Baca Yaumal Jumu'ati Wa Umruhu Adi yang Baca Wa Umruhu Okey Tis'un Wa Talatuna Sanat Jadi Umar Bin Abdil Aziz Meninggal Di Sebuah Daerah Yang Bernama Hems Terletak Di Syiria Kalau kita Sebut Syiria Arab Sebut Suria Okey Pada Jumu'at Alhamdulillah Dan Umurnya Pada ketika itu Ialah 39 tahun Sangat muda Okey Kataan Tufiyah Tuan-tuan Okey Bila kita tengok Ya Dalam buku kita Kadang-kadang kita tengok Cara dia meletak Baris itu Keliru kita Ada yang baca Tufiyah Sebab Baris Fai itu Kelihatan Duduk di Atas Fai Ini Petikan ini Ditulis Menggunakan Font My Lotus Font My Lotus Bagi yang Ada Laptop Yang boleh Tulis Arab Di Sanya ada Banyak Font Antaranya Arabic Tradisional Antaranya Arabic Transparent Okey Berikutnya My Lotus Saya guna sekarang KFG Osmani Okey Jadi kalau Khod My Lotus Bila kita Taik Fai itu Dengan baris bawah Dia tak boleh Turun ke bawah Dia duduk di atas Tapi Kedudukannya Di bawah Sabdu Maka dia baca Tetap dengan Baris bawah Okey Tawafah Ini baris yang Asal yang Belum Diubah Mana-mana Fi'il Mavi Yang kita Baca Tanpa Diubah Sebagaimana Yang dicatat Dalam Kamus Tawafah Beginilah Kita jumpa Dalam Kamus Ini namanya Fi'ilun Madin Mabniyun Lilma'lum Okey Maksudnya Tawafah Telah Mematikan Kita Telah Mewafakan Okey Tawafah Ini fi'il apa Ini Fi'il Madin Fi'ilun Madin Nampak banyak Huruf Dia Dia ada Lima huruf Okey Kataan Ini Fi'il ini Dia terbentuk Mengikut Wazan Tafak Anah Okey Wazan apa Tafak Ala Tafak Ala Ta Ila Urut Tambahan Ain Ini ada Double Ada Dua Dia buang Satu Diganti Dengan Shadda Mana Ru'asal Fa Ain Lam Jadi Mana Ru'asal Wa Fa Dan Ali Maksurah Fa Ada Dua Baik Tafak Ala Mudari Ialah Ya Tafak An Yang pernah Kita belajar Dulu Okey Kena hati-hati Jangan baca Salah Ada yang baca Tafak Ala Ya Tafak Ilu Salah Tafak Ala Lam Ini ada Baris Lam Ini ada Baris Sebagaimana Yang disebut Tadi Ada Setengah Perkataan Okey Seperti Tawafah Asal Tawafah Dibaca Ila Tawafaya Ya Ini Bertitik Dan Berbarian Atas Bila Arab Baca Berat Lalu Mereka Buang Titik Mereka Buang Baris Maka Bertukol Lalu Jadi Huromat Yang Membantu Untuk Panjangkan Sebutan Fah Sebelumnya Sebanyak Dua Harakan Okey Mubaraknya Disebut Ya Tawafah Okey Asal Macam mana Ya Tawafah Asal Bila Berat Arab Buang Titik Buang Baris Maka Bertukol Menjadi Huromat Memanjang Kaffah Ya Tawafah Tawafah Telah Mematikan Ya Tawafah Sedang Mematikan Kedua-duanya Baris Asal Sebagaimana Yang Tercatat Dalam Kamus Jadi Dalam Petikan Kita Dibaca Macam mana Dibaca Tu Wufiyah Okey Dulu Kita Ada Bincang Satu Tajuk Namanya Magni Lil Majuhun Dulu Kita Ada Bincang Tajuk Apa Mabni Lil Majuhun Okey Mabni Lil Majuhun Biasa Terjemah Dipukul Dibunuh Dimakan Dimatikan Jadi Disebutnya Tuwufiyah Fang Dibaca Dengan Bari bawah Okey Kemudian Arab Mengembalikan Titik Bagia Okey Dan Diberi Semula Bari Asalnya Terbagi Atas Dibacanya Tuwufiyah Makananya Apa Dimatikan Diwafakan Okey Haa Itu Jemah Ikut Cara Begitulah Kalau Dato' Asyik Berat Dimatikan Diwafakan Sebab Mati Je lah Kata Masalah Okey Tuwufiyah Ni Fiyal Madi Mabni Dil Majuhun Sebab Apa Majuhun Sebab Tidak Disebut Siapa Yang Mematikan Dalam Ayat Ini Faa' Tak Dinyatakan Okey Kalau Fi'al Mudah Macam Mana Yuh Yuh Tawaffa Okey Kita Bajar dulu Fi'al Mudah Kalau Kita Toto' Kepada Mabni Dil Majuhun Macam Mana Rufiyah Mesti Dibaca Dengan Bahagian Depan Dan Huruf Sebelum Akhir Apa Dia Fa Mesti Dibaca Dengan Bahagian Atas Kebetulan Di sini Dah Siap Sedia Dah Tak Dengan Bahagian Atas Maka Kita Kekalkan Okey Rufiyah Pasangan Yang Ialah Yutawaffa Taib Rufiyah Umar Benu Abdil Aziz Fi Himsa Okey Di sebuah Daerah Yang Bernama Hims Okey Dia orang Tanya Ustaz Kenapa Baca Himsa Sebab Apa Tak baca Himsi Di sana Ada Fi Fi Ini bukan Harfun Min Huruf Fijar Betul Fi Fi Dan rakan Rakan Dia Yang Basis Ada Berapa Ada Lapan Maximum Ada Dua Puluh Fi Lagi Min Tak Lagi Ilah Okey Lagi Ala Lagi Apa Bi Li Ka An Semuanya Ada Lapan Itu yang Basic Jadi Kalau Kita letak Sebarang Kata Nama Selepas Dia Biasanya Kita kata Fi Madina Tidak Ta Baja Bawah Biasanya Okey Fil Masjidi Okey Okey Fil Baidi Di rumah Biasanya Gitulah Kaneda Hanya Pa Baca Bawah Okey Jadi Adalah Tajuk Yang tertentu Yang kita Akan Belajar Akan Datang Iplek Fi Markah Tiba Tiba Ditanda Dengan Bagi Atas Fi Mat Kat Okey Jadi Kita akan Belajar Bagaimana Kita akan Belajar Ada Satu Pelompok Kata Nama Dia Tidak Diizin Okey Mengikut Keedah Bacaan Biasa Kalau Keedah Biasa Kalau ada Min Dan Garakan Dia Mesti Urut Akhir Baca Bawah Tapi Ini Tidak Boleh Tak Diizin Jadi Nak Baca 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 Dengan Bari Atas Okey Pendetilan Itu Kita akan Belajar Kedatang Di Suria Yawmal Jumu'ati Pada hari Jumaat Wa Umruhu Dan Umurnya Pada ketika Itu Ialah Tisun Wa Thalatuna Sanatan Kenapa Dibaca Tisun Tidak Dibaca Tisatun Okey Jadi Untuk Menjawab Soalan Ini Tuan-tuan Boleh Rujuk Kepada Nota Al-Adad Wal-Ma'adud Yang Kita belajar Dulu Iaitu Pada Pelajaran Yang Ke-19 Okey Dalam Nota Yang kita Yang panjang Bincang Tentang Al-Adad Wal-Ma'adud Tajuk Al-Adad Wal-Ma'adud Ada Tujuh Kategori Tujuh Kumpulan Tuan-tuan Kena Buat Revision Sikit Kalau Kita Tengok Al-Adad Wal-Ma'adud Ada Berapa Ada Tujuh Kumpulan Kumpulan Pertama Untuk Bilangan Satu Dan Dua Yang Kita Bajuk Dulu Kumpulan Yang Kedua Apa Dia Tiga Hingga Sepuluh Setiap Dia ada Peraturan Dia Kumpulan Yang Ketiga Apa Dia Sebelas Dan Dua Belas Kumpulan Yang Keempat Apa Dia Tiga Belas Lingga Sembilan Kumpulan Yang Kelima Dua Puluh Tiga Puluh Tidak Empat Puluh Sampailah Sembilan Puluh Okey Kumpulan Yang Kenam Dua Puluh Satu Dan Dua Puluh Dua Okey Sampailah Nenam Satu Dan Nenam Dua Okey Jadi Tiga puluh Sembilan Tahun Ini Termasuk Dalam Kategori Yang Ketujuh Kumpulan Yang Ketujuh Apa Dia Dua puluh Tiga Hingga Dua puluh Sembilan Apa Dia buat Tiga puluh Tiga Hingga Tiga puluh Sembilan Okey Sampailah Sampailah Sembilan Tiga Hingga Sembilan Maka Bacaan Bagi Tiga puluh Sembilan Jadi Kita mesti ikut Kaedah Jadi Katulah Rujuk Baiklah Nata yang kita Ada tu Alhamdulillah InsyaAllah Boleh bantu Dalam memahami Dajuk Al-adad Jadi Kalau orang Yang kita Sebab Apa Baca Tisun Tisun Itu Mesti Muzadkar Kenapa Mesti Muzadkar Sebab Sanatan Di hujung Itu Muannas Mesti Berlawanan Okey Nombor Hujung Ini Dia Mesti Berlawanan Yang belakang Sana Sanatan Muannas Bahagian Pertama Adan Iaitu Sembilan Mesti Muannas Muzadkar Kalau Yang Ini Sama-sama Muzadkar Kalau Sini Bebas Kalau Sini Berbeza Jantina Kalau Sini Sama Jantina Kalau Sini Berbeza Jantina Kalau Sini Sama Haa Begitu Okey Baik Wa Kanat Khilafatuh Yang Adalah Pemerintahannya Itu Bertahan Selama Sanatai Ini Dua Tahun Okey Wa Khamsata Ashgure Lima Bulan Okey Wa Khamsata Ayyamin Lima Hari Ini mengikut Satu Riwayat Jadi Kalau Tuan-tuan Buka kitab Lain Mungkin Ada Riwayat Lain Okey Jadi Mungkin Ada Pandangan Lain Tentang Bilangan Hari Wallahu Allah Okey Disebutnya Sanatai Ini Dua Tahun Okey Kita Belajar Dulu Nak Mutanna Boleh Dibaca Dengan Alif Kadang-kadang Boleh Dibaca Dengan Ya Alif Berakhir Dengan Nun Ya Dan Berakhir Dengan Nun Bila Nak Guna Alif Nun Bila Nak Guna Yan Okey Jadi Dalam Tajuk Karna Yang Telah Kita Belajar Dulu Kita Ada Sentuk Okey Di sini Dibacanya Sanatai Apa Sebab Okey Jadi Karna Khilafatuhu Okey Kalau Karna Muzakkar Kalau Karna Mu'anneth Okey Bila Ada Karna Bila Kita Sebut Karna Mesti Ada Isim Dia Marhum Begitu Juga Bila Sebut Karna Mesti Ada Isim Marhum Mana Isim Karna Khilafat Okey Setakat Batu Ini Di Iqrat Sebagai Ism Karna Ism Karna Apa Hukumnya Marhum Okey Marhum Bedhamma Okey Dengan Simbol Bagi depan Inilah Kita Kata Khilafatuh Juga Juga Merangkap Okey Kalau kita Iqrat Bitir Juga Merangkap Modaf Manakala Hu Ini Nak Haa Di Iqrat Sebagai Mudafun Ilai Tempat Sandaran Adalah Kerajaan Pemerintahan Iaitu Bertahan Selama Sanatai Ini Dua Tah Kataan Sanatai Ini Menjadi Khabab Okey Dikira Sebagai Khabab Kepada Kepada Kan Kalau Khabar Kanan Mansur Begitu Juga Khabar Kanan Mansur Okey Ini Okey Di Iqrat Sebagai Khabar Khabar Berfungsi Sebagai Khabar Kanan Apa Hukum Dia Tuan Hukum Ialah Mansur Okey Ini penting Jangan lupa Mansur Kalau Kataan Yang terlibat Itu Mufra Mansur Mansur Dengan Fathah Kataan Yang terlibat Itu Muthannar Mansur Bilya Bukan Dengan Alif Bilya Bilya Adil Orang Bacik Salah Walaupun Makna Itu Sampai Tapi Salah Nahum Jadi Bahasa Halat Mesti Betul Sampai Maksud Yang kita Nak Sampaikan Sampai Maksud Dan Betul Nahum Jadi Barulah Ayat Itu Betul Okey Sanatai Dua Tahun Wa Khamsata Ash Hurin Dan Lima Bulan Okey Tuan Tuan Disukurnya Khamsata Ash Hurin Lima Bulan Ini Juga Tak berkait Dengan Tajuk Al-Adat Wal-Makdud Jadi Bila sebut Lima Bulan Dia masuk Dalam Kategori Ada Kumpulan Tiga Hingga Sepuluh Okey Khamsata Hingga Qamsatam Ashfur jadi semasa kita pelajar kategori yang kedua kategori yang kedua lah 3 hingga 10 kita kata mesti datangkan bilangan ataupun al-adad ini adad barulah kita sebut ma'adud benda yang dibila ok benda yang dibilang mesti dalam jama' bukan mufra' bukan mutanah sebab 3 hingga 10 3 itu dah lebih dari 2 jadi mesti jama' ok bukan mufra' bukan mutanah mesti jama' baik jadi kita ada jama' apa-apa musyakal saling jama' makna saling dan juga jama' taksi baik orang yang sangat penting jantinahnya mesti berbeza ok jadi kenapa kita guna khamsatah khamsatah ini mu'annat ini mu'annat jadi kita pilih khamsatah tak guna khamsah sebab apa kerana perkataan ashbur ini bila kita rujuk kepada mufra'nya ialah syahrun ok ketika mufra' kataan syahrun tidak ada tamadota maka perkataan syahrun ini dikira sebagai mu'zakkar ok jadi untuk menentukan jantinah bagi adat kita mestilah merujuk kepada mufra' ma'adud ok kalau mufra'nya itu mu'zakkar maka adat mesti berlawanan sebab itu kita guna khamsatah ha begitu jadi bila dah tahun-tah kita buang lah padang maka itulah jawapan khamsatah ashbur ok lima bulan wa khamsatah ayam dan lima hari sama juga nah ayam itu jama' apa mufra'nya mufra'nya ya ya mu'zakkar mu'annas mu'zakkar maka mesti guna khamsatah mu'annas ok sebagai penutup dia kata apa rahimallahul khalifatah Al-Adila Umar bin Abdil Aziz rahimallahu mudah-mudahan Allah merahmati mencurahkan rahmat ok kepada Al-Khalifah Al-Adila yang sangat adil yang bernama Umar bin Abdil Aziz tuan-tuan kalau kita belajar fi'al khususnya fi'al ma'zi tak bila kita belajar fi'al ma'zi kita kata fi'al ma'zi ni biasanya diguna untuk menceritakan perbuatan tak tindakan kelakuan yang telah berlaku yang telah berlaku itu biasanya ada juga fi'al ma'zi yang kita guna tak dengan tujuan berdoa mendoakan seseorang sama ada doa kebaikan itu yang terbaik ataupun doa kecelakaan pun boleh juga baik jadi jadi kalau kita tengok ada sebahagian perkataan dia mempunyai makna ciri-ciri doa jadi perkataan rahimah makna apa telah merahmati ok rahimah ni makna apa telah merahmati itu dalam kamus jadi perkataan rahimah ni ada unsur-unsur doa unsur rahmat belah kasihan ok jadi kita boleh guna rahimah ni dengan makna doa rahimallahu mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan Allah merahmati ok contoh lain hafizah apa makna hafizah telah telah menjaga ok hafizah makna telah menjaga telah memelihara jadi kita boleh guna hafizah ni dengan makna doa contohnya hafizah Allah mudah-mudahan Allah jaga jadi bila kita nampak ayat mudah-mudahan tak perlu kita pilih gaya bahasa yang lain cukup kita guna ilmati tak ada masalah ok walaupun kita bila sebut mendoakan dan biasanya mendoakan ni minta masa yang akan datang ok mendoakan mudah-mudahan sembuhlah dia dia sakit mudah-mudahan sembuhlah dia tapi diizin kita menggunakan fi'al madhi dengan syarat fi'al madhi itu ada makna ciri-ciri doa contohnya hafizah ok rahimah hafizah radiyah ok contoh yang lain jazah nah ada pilih orang bagi sesuatu kita kata jazah Allah mudah-mudahan Allah membalas kebaikan jazah syafaqah mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu jadi syafaqah itu juga boleh kita kata tak mudah-mudahan sebab ke-in wadhi itu ada ciri-ciri doa baik rahimah allahu al-khalifata al-adila yang adil yang bernama Umar Abdil Aziz ok tuan-tuan terakhirlah kisah Umar bin Abdil Aziz ok jadi kita tengok sekejap ada latihan ringkas muka syukat sebelah nombor satu imla il-farad alif itu imla il-farad isi tempat kosong fil jadual al-ati dalam jadual berikut ok kita pergi laju sikit eh baik jadi ini latihan untuk kita mengulangkaji berkenaan dengan mufra dan juga jamu baik perkataan fuqaha fuqaha ini biasa kita dengar dah dalam cengamah-cengamah kuliah-kuliah disebutnya fuqaha dengan mana ahli alifiaqah yang sangat memahami mendalami dalam bidang ilmu fiqh disebutnya fuqaha ramailah ni bila seorang disebutnya faqibun ok kalau mufra disebutnya faqibun ok bila ramai disebutnya fuqaha fai jamah disebutnya fuqaha hamzah ini tuan-tuan tidak dibaca dengan tanui ok hamzah itu dibaca baris satu sahaja ok fuqaha u kenapa insyaallah sampai masanya kita akan bincang berbeza ketika mufra faqihun bertanui jadi kalau orangnya kita insyaallah kita akan bincang akan datang berikutnya akarif dari yang tadi akrahu ok kataan yang ketiga khalifatun tak khalifatun jamahnya ialah apa dia khulafa khulafa khalifah khalifah pun sama tidak dibaca dengan tanui ok berikutnya yang keempat diberi jamah diminta kita datangkan mufra wulatun pemimpin pemimpin wulatun pembesar pembesar wulatun juga boleh disebut sebagai aa gubernur gubernur ok kalau zaman sekarang maknanya besar maknanya besar haa ok jadi apa mufra'nya ok mufra'nya ialah wari mufra'nya ialah walin dalam teks kita ada perenggan yang kedua kena kena abuhu waliyan kataan walin ada sedikit masalah ok kalau kita sebut baytun huruf akhirnya tanui muallimun huruf akhirnya tanui bila tak ada aliflam ke depan biasanya begitulah kebiasaan tabibun tak ada aliflam baca tabibun huruf akhir baca bayi depan ustazun ok tak ada aliflam walin leksungguh dah boleh tak baca walun tak boleh sebab kata walin ini sebutan asalnya ialah waliyun ok sebutan asalnya waliyun ditulis lepas lam bersambung dengan ia berkitik ia itu baca bayi depan dua tak ada aliflam huruf akhir baca bayi depan dua biasanya begitu waliyun eh diorang arah ni bila mereka nak berdepan dengan kataan yang berakhir dengan huruf ia banyak darilah di meja ok jadi mereka rasa berat lalu direngankan sebutan mereka buang ia dia buangnya baris ia dah buang ia buang titik buang titik buang rumah sekali sebagai ganti dah lepas dia buang ia yang bertitik dengan barisnya sebagai ganti diberikan baris satu lagi bagi lam maka jadilah bagi ok jadi jadi bagi orang katanya kita asal macam mana waliyun asal oh ye jadi kalau kita tulis aliflam aliflam al wali ini asal ok jadi bila kita buang aliflam dia tak boleh tulis macam ni kita tulis macam ni ok bila kita tulis dengan aliflam kita kena tulis macam ni ayah dikembalikan tapi kekal mati al wali ok jamahnya ialah wulatun ramai pemimpin hujatun satu hujah ok satu hujah bila banyak hujah disebutnya hujah hujah jim yang atas jim yang last kali bertahui ok hujah hujah misalun satu contoh ok bila jamah disebutnya ialah am filatun ok disebut am filatun baik berikutnya ilmun ok mufra' disebut apa ilmun il la mi il baca depan dua ilmun dalam baca alamun salah ilmun maknanya satu bidang ilmu bila banyak bidang ilmu ulumun last kali qawulun satu perkataan satu capat ok bila jamah disebutnya akhualum ini ialah jamah taksi akhualum ilhamdulillah baik jadi untuk malam ni kita berhenti di sini dahulu insyaallah pada sesi yang akan datang kita akan sambung latihan yang berbaki dan kita akan berikan nota baru insyaallah ok jumpa lagi pada sesi yang datang astagfirullahalai walakum assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikum assalamualaikum 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 banyak insyaallah 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 jumpa lagi insyaallah assalamualaikum semua bye assalamualaikum insyaallah malam maaf assalamualaikum jumpa lagi insyaallah insyaallah merutan ok bye isya asya balik dari indonesia ya isya sudah balik dah 18 hari bulan dah balik alhamdulillah selamat kembali ke malaysia alhamdulillah ada indonesia pun masih ikut Kuliah ni Alhamdulillah penyajian Alhamdulillah kat sana okey je Alhamdulillah Okay bye Assalamualaikum 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 Terima kasih.